Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Selamat berjumpa kembali di channel kami Semoga sahabat yang menonton video kami Semoga Allah memberikan rizki yang lancar dan berokah Amin amin ya rabbal alamin Oke sahabat Di video kali ini kami ingin memberi amalan Untuk mengetahui baik buruknya sesuatu tempat Untuk didirikan rumah atau bangunan lain Seperti kita membeli tanah untuk dibuat bisnis Atau dibuat toko atau yang lain-lain Bila sahabat akan membeli tanah Atau akan mendirikan rumah atau bangunan lain Maka dengan izin Allah Sahabat akan mendeteksi atau mengetahui apakah tanah itu baik Atau tidak bagi ketentraman hidup sahabat Nanti dengan amalan sebagai berikut Sahabat bisa mengetahuinya dengan izin Allah Jadi yang pertama Buatlah lubang pada tanah yang akan ditempati Itu lebarnya 5 sampai 10 cm Sedangkan dalamnya 30 cm Lalu lubang tersebut itu ditutup Sekiranya mencegah hayawan yang masuk ke dalam lubang tersebut Malam harinya Pada tengah malam Dengan memohon pertolongan kepada Allah Bacalah ayat di bawah ini Sebanyak 2.000 kali Bismillahirrahmanirrahim A la ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir Yang artinya Apakah Allah yang menciptakan itu Tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan Dan dia adalah maha halus lagi maha mengetahui Lalu sahabat Di pagi harinya bukalah lubang itu Bila di dalamnya terdapat hewan yang tidak membahayakan Ya seperti jangkrik atau yang lain-lain Berarti tempat itu baik sebagai tempat tinggal Bila di dalamnya terdapat hewan yang membahayakan Ya seperti kalajengking, ular atau yang lain-lain Berarti tempat itu tidak baik atau tidak cocok sebagai tempat tinggal Hewan itu sebagai bertanda yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi sahabat Apabila sahabat membuka lubangnya Ternyata tidak ada hayawannya Tidak ada apa-apanya Berarti tempat tersebut sudah sangat baik Dan juga cocok untuk sahabat untuk menempatinya Insya Allah Kalau sahabat masih ragu Karena di dalam lubangnya itu tidak ada apa-apa Kosong Maka tambah nanti malamnya lagi Sahabat itu sholat istighoroh dua rokaat Kemudian jalankan amalan yang sudah kami sebut tadi Insya Allah Nanti Allah akan memberi petunjuk kepada sahabat Baik itu melalui mimpi Atau pagi harinya Sahabat ketika membuka lubangnya lagi itu Ada petunjuknya Semoga amalan ini sahabat Sangat bermanfaat bagi sahabat Mungkin sekian dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton